Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mencabut perlindungan fisik terhadap Richard Eliezer atau Baradae. Keputusan ini diambil buntut wawancara Eliezer yang ditayangkan di televisi. Namun rupanya tidak semua pimpinan LPSK setuju dengan pencabutan hak tersebut. Hal ini disampaikan oleh tenaga ahli LPSK Syahriel Martanto dalam konferensi pers pada Jumat 10 Maret lalu. Yang menjelaskan pencabutan perlindungan fisik Eliezer diputuskan dalam sidang mahkamah pimpinan LPSK yang digelar sehari sebelumnya. Menurut Syahriel ada perbedaan pendapat dari para pimpinan tentang nasib Eliezer. Dari tujuh pimpinan LPSK, dua diantaranya tetap menginginkan Baradae mendapat perlindungan fisik. Kendati demikian Syahriel tidak mengungkap siapa sosok pimpinan yang dimaksud. Sementara itu, juru bicara LPSK Rulino Vian menambahkan pencabutan itu hanya sebatas pada perlindungan fisik terhadap Eliezer. Sehingga tidak mengurangi hak-hak Eliezer dalam statusnya sebagai justice kolaborator. Ada pun stasiun televisi yang menayangkan wawancara Eliezer juga telah angkat bicara tentang keputusan tersebut. Rosiana Silalahi, selaku Direktur Pemberitaan Kompas TV, mengatakan wawancara terhadap Baradae telah melalui proses perizinan. Pihak-pihak yang terkait pun sudah menyatakan persetujuannya, seperti Eliezer, pengacara, dan juga keluarga. Bahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun juga telah memberikan izinnya terkait hal ini. Rosi memastikan pihaknya juga sudah melayangkan surat izin kepada LPSK selaku lembaga yang melindungi Eliezer.